Kristen di Palestina itu ada. Menurut perkiraan resmi mandat Inggris, orang Kristen Palestina pada tahun 1922 meliputi 9,5% dari total populasi dan 7,9% pada tahun 1946. Kemudian terjadi Perang Arab Israel pada tahun 1948, Kristen Palestina beremikrasi. Pada tahun 1967, penduduk Kristen Palestina telah meningkat meskipun terus beremikrasi. Pada tahun 2013, Kristen Palestina berjumlah kurang dari 4% dari seluruh orang-orang Arab yang hidup dalam batas-batas mandat lama Palestina. Kristen Palestina di Tepi Barat sekitar 2% dari total populasi penduduk dan kurang dari 1% di wilayah jalur gajah. Jadi, orang-orang Kristen di luar Palestina seperti di Indonesia mendukung Israel. Bagaimana dengan orang-orang Palestina, orang-orang Kristen Palestina yang berada di Palestina? Bagaimana pendapat mereka tentang pendudukan Israel terhadap Palestina? Ketika Trump mengatakan bahwa Israel adalah salah satu dari demokrasi di dunia, saya akan mengatakan bahwa itu adalah salah satu-satunya yang pernah saya lakukan. Ada pengetahuan antara Christians dan Muslims yang berada di sini. Ada banyak perbedaan juga. Penyakuan, perempuan, perempuan, perempuan. Just perempuan, dalam general, kita tidak mempunyai itu. Mereka mengatakan bahwa air yang kita dapat. Mereka mengatakan bahwa air yang paling basi di dunia, human-dunia, mereka tidak berada kepada kami. Saya selalu mencoba mengatakan bahwa anak-anak bahwa kita tidak mencintai israelis, tapi kita mencintai apa yang mereka lakukan untuk kami. Saya nama Marwan Harp. Saya kristian yang berada di Palestina. Ketika saya mendengar bahwa kristian di belakang di Israel, mempertahankan bahwa mereka membantu kristian di Palestina. Saya rasa mereka melakukannya. Israel adalah yang dibahas. Mereka melakukannya, mereka melakukannya. Mereka melakukannya, mereka melakukannya, mereka melakukannya sejak kamu anak-anak. Apa yang berlaku kepada sesiapa yang mencintai di Israel? Kedisi mereka melakukannya di bawah itu, mereka akan mengatakan sebuah membabukannya. lebih dari 10 menit untuk mengambil mereka dan akan berjaya. Biasanya, kamu tidak bisa berbohon untuk berbohon sehingga kamu mengambil permohonannya. Kamu bisa mengatakan kapital China jika saya ingin. Itu tidak memiliki perbedaan untuk kami. Saya pikir bahwa Amerika mengenai Israel dan Jerusalem sebagai kapital Israel. Kerana menurut keстangan sekolah kalian sehingga mereka lebih baik dari kerana secara di dunia. Jadi kita memiliki saudara sekolah sehingga mereka tidak hanya sehingga kristi mereka di dunia. Jadi kita mendapatkan水 seperti satu hari per minggu. Ini adalah masalah besar. Norang tahu tentang ini, dan tidak akan mengalami. Sama saya Sandi Qumsiye. Saya pula-christian sekolah. Kami disini di Bethlehem, Terima kasih telah menonton! And this is it, the separation barrier, also known as the apartheid wall. It separates Bethlehem and the occupied West Bank from Jerusalem, meaning that for Christians to visit their holy sites, they need to go through an Israeli checkpoint and get Israel's permission. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton!